Hai assalamualaikum Waalaikumsalam apakah suara saya aman aman suaranya aman wajahnya aja yang belum bisa dipertanggungjawabkan ini bisa jadi suara rekaman ini caranya gimana ini Hai oh video klik video tapi gambar kamera itu Gus ini artis ya tulisannya live need to go live OSS video you can go live on the video kayak perlu persetujuan kayaknya nih Oh harus ditembak dulu bentar followernya belum mencukupi Oh ada ada artis yang belum followernya banyak ini opo pula ini ya udah kalau gitu aja saya aja yang tetep di gedein mohon maaf novel siap saya ndak bisa naikin orang ini mohon maaf mohon maaf nih Gus Umar atau juga nggak bisa nongol videonya Hai bisa bisa takut dia takut diteror sama istri mudanya suara-suara saya aman banget atau ke pecah aman-aman ketahuan dan enggak punya donaturnya tapi ini saya jadi tembak dulu ditembak dan gimana ngolimu gua tebak itu gimana maksudnya Oke Kang Umar ditembak nanti jenengan konfir ditembak sama Kang Umar nanti jenengan konfir karena ini netizen merindukan jenengan ini ikut Gus kokil saya pada kalau sama jenengan Gus karena sama-sama setara ya kalau sama habaib makanya tidak mau saya naikin nanti hidung saya makin mendek terlihat kalau kira-kira masih setara lah yuk gimana kita mulai dimulai aja acaranya Oh silakan Kang Umar silakan Kang Umar pembukaan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang peneliti yang terus masuk meneliti sampai ke beberapa negara Alhamdulillah dan mungkin akan disampaikan hasil penelitiannya step by step enggak perlu juga harus ke inti step by step aja dulu santai terus kita diskusi santai Oke yang ingin disampaikan tentang ya kitab sejaman atau itu berlaku atau tidak terus manuskrip karena ada selentingan bahwa ketika ada manuskrip itu katanya manuskrip bohongan atau manuskrip buatan itu tanggapan Gus Romel gimana kalau kita pakai prinsip dasar ya al-bako al-bako maka apa al-ako makanan ala makanan di sesuatu kalau udah eh seri-seri ini link apa ini konfer aja Gus cara keumar bukan nembak itu Oh iya masih ketika ada gugatan sejauh belum ada gugatan sejauh gugatan itu tidak begitu valid maka kembali ke status quo terus prinsip yang kedua itu kan al-bayin atau ala muda'i wariaminu ala man angaro orang yang menuduh bahwa sebuah manuskrip itu palsu dia sendiri yang harus membuktikan bukan orang lain gitu sekadar kalau contoh ini tak ada maksud apapun dulu kan ada gosip yang cukup eh apa eh viral ya jadi Pak Ijazah Jokowi nah Ijazah Jokowi kita temukan bahas itu Ijazah Jokowi katanya dia dituduh tidak lulus di UGM maka orang yang paling wajib mendatangkan bukti bahwa Ijazah Jokowi itu dari kampus Solo misalnya atau dari kampus mana itu adalah si penuduh bukannya meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu jadi siapapun orang yang punya kesimpulan bahwa manuskrip itu palsu manuskrip itu tidak valid atau dikatakik oleh Mbak Alawi makanya eh itu tidak bisa dipercaya ya dia sendiri yang harus memberikan bayinahnya terkait dengan kaya imat dia kan beliau itu punya dua problem problem pertama tidak begitu menerima apa sumber yang berasal dari Mbak Alawi padahal itu sangat keliru terus yang kedua tidak menerima sumber orang lain tapi di tahkek atau di editing ya tahkek itu bahasa Indonesia saya lupa disunting disunting oleh Mbak Alawi itu makanya sejak awal itu saya punya prinsip seperti pencarian pencarian virus seperti Corona itu kan pasti berangkat dari pasien zero terlebih dahulu pasien pertama virus pertama itu kan harus harus dilacak terlebih dahulu Nah untuk membahas Mbak Alawi mau nggak mau harus berangkat dari Mbak Alawi sendiri mereka yang yang memiliki keterangan tentang keluarganya mereka bisa bisa apa kita bisa mendapatkan banyak informasi dari sumber atau pasien pasien zero itu itu jadi tanggapan saya kalau ada orang yang mengatakan suatu hal itu ah nggak valid atau tidak ya dia sendiri yang punya kewajiban untuk membuktikan gitu gitu mungkin nah sejauh ini Gus apakah manuskrip itu sudah ada di tangan jenengan oke bocoran manuskrip itu udah ada tenang manuskrip itu udah ada dan tidak perlu khawatir kalau ada habaib disini antum semua masih masih jadi cucu Nabi tenang terus sudah aman tinggal diproses nanti dulu ya iyalah kita cucunya Nabi masa keluar dari teori Darwin situ dari monyet ya nggak maulah saya tolak gitu gitu-gitu selama ini penelitian sudah ada kemajuan mungkin ya betul kalau kemajuan itu bisa dicari apa bisa dilihat dari sejauh mana manuskrip sezaman Alhamdulillah makin kesini makin banyak ya makin mendekati yang awalnya tidak pernah saya kira kitab itu ada ternyata ada versi cetaknya dan tidak diterbitkan atau diindarkan Indonesia ada juga yang versi manuskrip ada yang juga sebenarnya saya tidak tahu apakah si ahli nasab ini memiliki kitab selain ini oh ternyata ada itu jadi makin kesini informasinya makin bertambah yaitulah kenikmatan ngopi lebih jauh ya sama ngopi di tempat yang agak yang apa kopinya agak lebih kental dikit gitu sebentar jangan nyindir saya ini nyindir saya ini nyindir saya ini ini katanya lagi ada di ini di Jordan Alhamdulillah ini sudah pulang Gus sudah 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 sangat-sangat di kasur ini sudah sangat-sangat bisa tidur enak ini sudah bisa menikmati makanan kendala selama apa aja Gus gimana-gimana Gus kendala kendala ketika meneliti tentang nasab ini kendalanya apa aja kendala itu tentu saja berada di bukti material ya itu yang paling banyak karena nyari bukti material itu kan tidak semua orang apa memilikinya tidak semua kabilah juga tidak apa tidak semua kabilah memilikinya terus eh apalagi ya uang mungkin itu paling penting itu datang kemana-mana juga itu butuh operasional jaringan itu siapa tahu kita mendatangi orang yang salah terus yang paling penting lagi itu uang lagi untuk pulih manuskripnya enaknya tidak ada yang gratis ternyata semuanya beli ini ini cerita pacur nih laporan pertanggungan pertanyaannya gini Gus pertanyaannya gini Gus ketika beli manuskrip itu kan dengan bahasa apa bahasa Arab Fusca transaksinya oh iya kebanyakan orang Arab itu bisa bahasa Fusca ya agak-agak mudah dan mereka juga udah cukup cakep dengan bahasa Inggris meskipun ee ngapangin what price misal harganya berapa kapan dikirim bentuknya apa minta email lah seperti itu mudah lah iya cuman butuh keseriusan saja itu ada dewan ada dewan sorry lanjut gitu gitu informasinya itu aja nah ini jadi jenengan ini lanjut kemar kalau ada serentingan bahwa manuskrip itu nanti adalah manuskrip buatan itu gimana tuh untuk menanggapinya pembuktian itu tadi ya dari pihak mereka ya betul paling tidak nanti gini saya tuh siap ngeladeni pertanyaan sumber sejaman dan juga siap ngeladeni kalau misalnya ada keraguan manuskrip ini diragukan dari sisi mana diragukannya nanti kan ada bukti apa semacam olah TKP forensik ada kejujuran ilmiah dari setiap nusah yang mencetak ulang atau menulis ulang manuskrip dia dapatkan dari mana manuskripnya dari mana tahun berapa dan tahun berapa itu selesai seperti yang diunggah oleh Kiai Imad di tulisan terakhir tentang terkuwa apa tulisnya jadid itu Bani jadid ternyata sampai Musa Al-Kazim nah itu itu kalau beliau itu berkenaan lebih serius dan membacanya sedikit lebih tenang kemungkinan beliau tidak akan sampai menulis itu karena itu kekeliruan yang telak bagi seseorang yang sudah memiliki kesimpulan terlebih dahulu mendapatkan informasi yang belum beliau konfirmasi langsung dia unggah gitu karena akhirnya saya dapat tiga macam manuskrip untuk kitab Kasul Grain itu beliau cuma apa ya ada salah ketik disitu jadi karena ini kan ditulis oleh seseorang kadangkali ada iltibas tintanya mungkin kena air mungkin terus yang seharusnya ditulis Abul Khedial ternyata di manuskrip berikutnya ada iltibas dan ditulis Abul Jadid itu kekeliruan keinget disana tapi saya kira Gus menurut temat saya apa pembahasan tentang asli atau tidak asli ini ini tetap dengan dengan cara apapun tidak akan dapat memuaskan mereka atau ujung-ujungnya jika lolos semua nih atas keasliannya tetap saja mereka ujung-ujungnya DNA sebenarnya kadang saya juga kalau ingat jenengan itu kadang-kadang kasian juga montang-manting ke beberapa negara gitu ya meneliti manuskrip atau ujung-ujungnya cuma DNA gitu tapi jenengan puas ya dengan dengan tambahan wawasan ilmu ya Gus halo 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 ya selayaknya anak kecil yang dapat mainan baru ini kan nasab sama sejarah sejarah saya memang punya potensi untuk sejarah untuk nasab itu kan jadi mainan baru bagi saya jadi ya tadi seperti anak kecil yang dapat mainan baru saya akhirnya asik asik-asik aja gitu asik apalagi lawan bicaranya yang awalnya Kiai Imad itu kan beberapa kali nulis dan tanpa ada permintaan beliau akhirnya nulis lagi dan menyebut nama saya itu kan ada keasikan keasikan bahwa yang saya tulis mendapatkan respon dari seorang pegugatnya langsung keasikan bahwa apa ya kita kita dibandingkan semua ilmu pengetahuan yang kita ketahui sekarang ya sangat kecil yang awalnya saya itu mengapresiasi Kiai Imad itu betul itu awal-awal itu saya masih mempercayai Kiai Imad tesisnya itu cukup benar gitu tapi ngelihat beberapa kekonyolan-kekonyolannya ya akhirnya saya telah ulang dan ya ternyata banyak bolong-bolongnya gitu dari Kiai Imad bonus semua itu jalan-jalan ya Gus tiga kekonyolan yang fatal itu apa aja Gus? contoh dari kekonyolan itu juga aja kekonyolan yang fatal itu kalau Antum pernah membuat karya ilmiah beliau kan selalu selalu bicara kalau ini penelitian ilmiah ini ilmiah-ilmiah ilmiah itu kan berangkat dari sebuah latar belakang dan latar belakang itu mengerucut dalam sebuah pertanyaan yang di kalangan akademisi atau civitas akademika itu menyebutnya rumusan masalah rumusan masalah itu disusun dari pertanyaan tesis jadi ketika ada fenomena bahwa Mbak Alawi tidak tercatat 550 tahun misal itu seharusnya berangkat menjadi pertanyaan bukannya kesimpulan nah itu kekeliruan ya ketergesa-gesaan dari Kiai Imad terus yang kedua dari semua kitab yang beliau pakai kita potong sampai abad ke-8 beliau kan cuman memakai 5-6 buku saja ulama-nya kayak al-Ubaidili beliau cuman memakai satu Tazibul Anshab Ibnu Toba Toba Muntakila Atolibiyah Al-Majdi terus selanjutnya apalagi itu yang terakhir beliau memakai Al-Janadi As-Suluk terus yang terakhir lagi beliau memakai Al-Tarqah Al-Mushikah udah itu kan 5 kitab pusaka padahal setiap ulama yang dia sebut itu tidak hanya menulis satu kitab seperti Al-Ubaidili dari perjalanan rekhla semingguan lebih itu ternyata dia mau menulis sekitar 10 lebih bentuknya dalam kitab itu 6 dan risalah itu 4 jenis gitu dan Ubaidili ada di sana si ya udah ngasih bocoran jangan-jangan di paper simak coba Gus enggak salah-salah dulu kemar enggak konfirmasi dulu Gus biar enak live-nya terlihat wajahnya terlihat dan kemarin ini gimana caranya? caranya gimana? up dulu up nanti masuk ke pesan itu ada pesan masuk nah nanti di ACC aja terima nah nanti masuk lagi gimana caranya? enggak up berarti keluar dulu keluar dulu oke oke mohon maaf kawan-kawan ya ada kendala dulu karena enggak asik nih ngobrol sama Gus Rumel tapi wajahnya enggak kelihatan Kang Umar on cam lah karena ini nantikan di up juga di YouTube karena di sini nanti gak akan ada gambarnya Kang Umar siap-siap kalau enggak on cam ini ini obrolan penting ini untuk disampaikan lebih luas selain daripada di tiktok siap EDP siap-siap-siap siap-siap bentar-bentar saya ingin dulu tiafalan dua meng Agus Rumel ya akan keluar dulu Rahman bahas kitab sezaman Alhamdulillah atas perjuangan Gus Rumel kitab sezaman sudah ditemukan di luar ya jadi yang diskusi malam hari ini seputar Om Baidillah dan kita juga sangat berharap kehadiran Nahnu kehadiran pihaknya Ki Maduddin barangkali ingin ngobrol langsung dengan Gus Rumel dan jangan khawatir jangan ada asumsi dikroyok karena saya posisinya di sini moderator siap siap syukron EDP ini ngomong-ngomong dukungan ada ratusan orang yang masuk telepon Whatsapp Alhamdulillah dukungan banyak tapi dukungannya kalimat doang semuanya kami mendukung kami di belakang ya wis kalau saya nyembonyok yang di belakang kabur ya Waalaikumsalam siap situ bondo itu ternyata Gus Rumel bukan pemain tiktok ya beliau belum bisa oncam maaf maaf EDP lah trauma bikin grup-grup dari dua tahun yang lalu perjuangan ngelawan haluisme pada bocor grup kita pada bocor tidak tidak tahu cara berperang di media sosial jadi dalam perang opini di media sosial itu tidak cukup data jadi kalau yang mau memberikan support terhadap perjuangan saya karena memang di belakang layar harus mempersiapkan banyak hal silahkan di DM saja silahkan DM saya saja banyak hal persiapan di belakang layar perjuangan saya sendirian hai hai ada abang nyimak sambil di pejit siap abang ini Gus Rumel ini Masya Allah baru baru sampai ini baru pulang dari luar negeri mencari kitab sezaman kitab ini lagi didiskusikan Gus Rumel lagi keluar dulu sebentar tadi sudah naik lagi agar beliau bisa on cam hai 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 nah beliau hadir lagi nih hai nah on cam on cam nah saya gedein kalau gini caranya agak ribet ya oke pura-pura ngerti aja Gus jenengan ini artis Gus jenengan ini artis pura-pura pura-pura gak gaptek aja ya ya oke terima kasih terus gimana Kang Umar silahkan ya ya tadi masalah kendala sudah gak boleh ngerokok Gus kalau di tiktok gak boleh ngerokok oh berarti ngerokoknya begini dari tadi saya begini iya dari tadi yang boleh asal begini boleh boleh nah ya begitu aja tuh pokoknya saya tak khawatir kalau sama Kang Umar gak khawatir kalau asap keluar gak apa-apa ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa oke oke